Hai rongkol merongkol ya oke Oke cepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat bonsai semuanya dimana anda berada bersama saya channel ilham bonsai yang akan melakukan aktivitas pemotongan bahan bonsai dari bahan bonsai waru landak waru landak ucuk merah ya di depan saya ini tuh disana ada waru landak yang sama yang punya untuk persediaan makanan ternayah ya ini saya minta diperbolehkan dan akan saya lakukan pemotongan oke untuk sobat pemula semuanya yang belum tahu biar akan tahu tentang waru landak ya berbandingan dengan waru lokal dan oke sobat semuanya sahabat bonsai sahabat pemula semuanya ini sharing sharing gambar di depan saya ini ada papan yaitu papan dari bahan pohon waru ya sangat bagus sekali teksturnya jadi pohon waru bisa dibuat apa saja ya di sini di daerah saya buat mebelan yaitu mebler ya oke ini hanya nampak wawasan bahwa waru itu serba kena oke langsung saja akan saya lakukan pemotongan ikuti videonya oke sobat semuanya ini saya lakukan pemotongan ini dibantu teman saya untuk memotong bahan bonsai waru landak waru landak sangat bagus sekali untuk bahan bonsai dan tentunya ada kemiripannya di bagian batang dengan waru lokal yang polos biasa ya ini perbedaannya perbedaannya atau perbandingannya hanya dari daun atau tangke juga bagian urat-urat daun atau apa itu tulang-tulangnya oke nanti kita saksikan kita sharing sharing juga belajar bersama ya intunya untuk menambah wawasan dan semoga ini bermanfaat untuk semua pemirsa untuk yang baru menemukan channel bisa didukung dengan channel ihamponse untuk menambah semangat semangat baru juga bisa menambah wawasan begitu sobat semuanya ini yang punya biasanya dibuat konsumsi makanan kambingnya oke pemotongan oke sobat sobat pemula yang belum tahu ini jenis waru ini waru lokal akan tapi ini waru lokal yang jenis yang landak ya bisa diketahui ini uratnya merah ya uratnya merah nah ini belakangnya tebal sekali ya ini pemirsa biar tahu untuk penambah wawasan ini bentuk daunnya ya kalau sebagian batangnya sama dengan waru lokal biasa berkerak-kerak ya ini uratnya merah dan jenis daunnya berbeda sekali dengan waru lokal biasa ya ini ada runcing-runcingnya ada tiga-tiga ya ada buntutnya ya tetap tepinya ini bergerigi agak kasar ya ini daun-daunnya semua lancip ya semua begini ya udah lain lagi kalau batangnya sama ya oke ini ini berbandingannya dengan waru lokal yang biasa ini saya ambil dari belakang ya yang sudah saya program kabung ya ini polos bulat seperti waru biasanya bergerigi ya sama bergerigi namun semuanya polos bulat ya seperti waru-waru biasa berbeda dengan yang ini semuanya ada pengerucutan tiga ini ya oke untuk nambah wawasan ini nanti akan saya potong-potong ya waru-waru semua daunnya begini ya ada runcing-runcing satu dua tiga nanti bisa dilihat di gambar ya jenis-jenis waru ini hanya untuk nambah wawasan untuk pemula yang belum tahu tentang waru landa ya ini merah ya urat-uratnya ini merah oke langsung saja nanti ini akan saya kerjakan ini semakin petang ini sore hari sangat rimbun dan syukur ya akan saya proses untuk saya jadikan bonsai waru jenis landa oke sobat semuanya akan saya bedakan antara waru lokal atau waru rengis waru biasa ya yang biasa dijumpai di jalan-jalan dengan perbandingannya dengan waru landa pucuk merah ya untuk penambah wawasan untuk para pemirsa pemirsa atau pemula ini berbandingannya ya waru lokal yang biasa ini banyak dijumpai akan tetapi kalau waru landa agak jarang-jarang ya sobat ini waru landa bagi sebagian daun urat daun atau tulang daunnya merah dan ini ada tiga buntutnya ya lancip-lancip seperti makota ya dan untuk waru lokal yang waru rengis atau waru biasa ini hanya seperti waru-waru yang lainnya yaitu seperti love saja cuma tepinya bergerigi oke ini ini adalah konten sharing-sharing untuk menambah wawasan biar pemirsa tahu perbedaannya antara waru landa dengan waru lokal semoga bermanfaat oke sahabat ini setelah pemotongan akan saya bandingkan dengan waru lokal ya yang sudah saya punya di rumah biar pemirsa lebih jelas atau lebih tahu ya tentang bahan bonsai dari waru landa ini berbandingannya ya dengan waru lokal yang biasa yang saya punya ya ini sudah saya dekatkan ini semua waru lokal ya lokal biasa nah ini untuk waru lokal biasa polos ya nggak ada gerigi di sini atau keruncingan di sini ya semuanya polos nah ini polos waru lokal juga daunnya agak tipis ya tipis rapi ya love rapi waru nah ini waru lokal biasa ini yang saya program masian ya terus karakter batang sama ya karakernya batang sama bagus namun ini nggak ada gigi di sini ya keruncingan di sini oke akan saya bandingkan dengan waru landa oke sahabat ini waru landa karakter batang sama dengan waru lokal biasa ya sangat berkarakter akan tetapi ini perbedaannya bentuk dari daunnya ya sangat berbeda sekali unik ya ini ada runcing-runcing di sini dua tiga ya ini satu dua tiga bagus ya menggerucut di bagian tengah ini ya bawah ya juga ini untuk urat daunnya ya atau bagian tulangnya merah ya ini ada pinting merah di sini maka dari itu dinamakan waru waru landa pucuk merah seperti contoh ini ya ini kalau kena sinar matahari langsung merah ya sudah berbeda jauh untuk bentuk daunnya ya untuk waru landa pucuk merah ini sebagian pucuknya ya ini bagian tulang daunnya oke semoga video ini bermanfaat untuk perbandingan dari waru lokal biasa dengan waru landa pucuk merah ya ini pucuknya ya untuk tulang daun merah agak kasar ya daunnya ini pucuknya ya ini juga bisa diketahui bagian pucuknya juga merah ya oke semoga video ini bermanfaat untuk video lanjutan untuk penyetekan batang akan saya lanjutkan kepada video berikutnya bisa diikuti ya ini hanya wawasan sharing-sharing tentang waru landa dibanding waru lokal oke semoga bermanfaat video ini jangan lupa like komen dan subscribe-nya untuk yang baru menemukan channel bisa diikuti dan bisa di like komen dan subscribe-nya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati